Jadi suka nyepelein sesuatu, tapi maksudnya itu adalah kalau ada yang ngatain Mas Dhani, ala lu nih gue lebih ini gitu. Mungkin, mungkin berasa cuek ya kalau ada yang ngatain ya. Kalau ada yang ngatain, saya cuek memang orangnya. Tapi kalau dikatakan tau, ya kadang-kadang. Kadang-kadang? Kadang-kadang. Lebih ke kekasih orangnya. Oke, tanya dong. Masnya kan suka liat benda-benda yang aneh-aneh. Ya. Gila-gila. Definisikan dulu benda-benda aneh apaan. Dildo ya aneh juga lo. Dildo cabang tiga ya aneh. Hantu-hantu gitu, setan-setan. Oh, maluk-maluk astral. Maluk-maluk astral, ya kan? Iya, iya. Ada yang nge-nempelin saya sekarang nggak? Kalau nempelin dateng dan pergi banyak. Cuma nggak stand-by. Kayak lebih ngeleto ya. Tapi yang nempelin saya lebaran palsi juga nggak tuh? Cacet juga nggak? Cacet juga nggak? Oh nggak ada sih. Bisa lewat-lewat gitu aja ya? Kenapa? Benda ngelewat-lewat kenapa? Tapi lebih banyak yang nempelin kayak makhluk kocong. Gitu. Gitu. Terus. Pocongnya sobek. Saya yang bisa lo jatuh. Kalau gitu aja. Mau kata-katain ya? Iya, iya. Terus anak kecil. Anak kecil? Anak kecil. Anak kecil. Emang ada ngerasain kayak gitu-gitu nggak sih? Ada sesuatu gitu? Kalau ada di tempat-tempat tertentu, biasanya ngerasa ada yang ngikutin gitu. Ternyata istri saya. Tuyul lah istrinya. Gitu. Ngerasa apa-apa nggak enak. Tapi ada langganan nggak yang deketin dia? Maksudnya dia-dia juga gitu? Langganannya ya pocong itu. Satu pocong doang maksudnya? Dia-dia juga? Iya. Lebih sering munculnya pocong. Ada nggak sekarang? Ada sih di ujung. Nungguin? Nungguin. Ngikut dari mana dia mas? Dari luar. Dari luar apa? Pas lagi dia acara, dia ngikut. Udah tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2018. 2018 ngikutin? Dia ada acara. Acara apaan? Acara apaan? Dia penasaran. Di rumah. Di rumah? Iya. Di rumah di Malang? Di rumah... Ya dia. Di Jawa. Tapi nggak disebut. Jawa Timur aja. Oh ya mungkin di Malang ya. Rumahnya berapa sih? Di Malang ada berapa? Satu, dua, tiga. Di Surabaya? Oh. Di Surabaya? Satu. Sukses juga pesugiannya ya. Dia begini karena ketelakaan. Kelihatan nggak nih ketelakaannya di mana? Di mana aja atau? Nggak, belum kelihatan sih ketelakaan. Belum kelihatan? Belum kelihatan. Yang ngikutin bisa di Surabaya pergi nggak? Ya bisa. Ada namanya nggak tuh? Namanya Krishna. Namanya Krishna? Iya. Kenapa suka sama ikutin dia? Kenapa? Dia mengharapkan doa. Mengharapkan doa dari Dhani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah pergi belum? Ya belum. Baru ya Mbak. Baru aku doa. Doanya terlambus. Nggak cuma sekali. Iya. Iya. Jadi dia ngejagain Mas Dhani. Dia ngarepin doa dari dia. Supaya meringkankan siksaan dari semesta. Untuk meringkankan siksaan dia. Doa dari orang yang tersiksa di dunia. Marik juga ya. Mungkin aja dia. Iya. Tersiksaan nih. Doanya manjur nih. Nggak ada kemungkinan untuk sembuh ini bener. Oh ini serius nih? Iya. Atau ada kemajuan apa gitu dari fisiknya gitu ya? Nggak apa-apa. Kalau di dalam sebuah gambarannya Mas Raja. Ini kan sifatnya baru sementara belum kelihatan. Tapi kalau dari ada cahaya warna biru, itu bakal berubah. Tapi bangsa 2-3 tahun. 2-3 tahun. Kalau misalnya dilakukan itu? Nah disuruhnya Mas Dhani untuk lebih meyakinkan dengan berdoa untuk menerima lebih mensyukuri kalau disini. Oh. Emang mensyukuri gak sih dengan keadaan ini? Ya syukur. Syukur enggak. Cacet lu, syukur. Alhamdulillah. Gara-gara cacet dapat duit. Tapi itu enggak bantu ya? Iya, iya. Aku kan punya beberapa usaha di Malang nih. Enggak mau nyombong ya? Enggak. Oh enggak. Nanya dulu. Usaha apa yang kira-kira akan lebih maju gitu. Cocok? Kemakanan. Emang makanan cocok dia? Kenapa cocok? Ada hokinya dari dia. Amin. Untung aja amin. Bener-bener apapun itu lancar ya. Nah sekarang ini kita lagi masuk Pilpres nih ya. Pilpres. Di Pilpres itu ada hal apa yang kalian tunggu? Ada enggak? Ada enggak presiden yang bener-bener kar sama disabilitas sendiri? Ada enggak mas? Ada, ada. Tapi kalau untuk sekarang dalam kedepan masih dalam proses. Memang ada di pembekuan. Tapi di 24 itu presiden yang terpilih di tahun 2026 akan melakukan program itu gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Gitu maksudnya. Gitu. Kalau pok, pok ada cerita yang menarik apa dengan Pilpres itu pok? Kalau kayak Pilpres gitu mah kalau di kampung-kampung ya. Kenceng kan suaranya? Kalau di kampung-kampung kalau di tempat saya mah. Di Bekasi? Di Bekasi itu banyak yang berusukan kayak dari ini. Kumpulin foto-kopi KTPKK. Kita dapet ini, dapet ini gitu. Dari perwakilan partai-partai itu? Dari semuanya. Jadi kan bingung pilih yang mana. Yang ini ngasih, yang ini ngasih, yang ini ngasih. Ceritanya gimana? Jadi ada yang datang nih? Biasanya ada koordinatornya siapa nih? Ayo KTPKK gitu. Setorin ke dia. Ntar besok dikumpulin. Ntar dapet. Ntar ada fotonya kayak sembahko. Kadang ada jam dinding gitu. Ngasih jam dinding. Jadi satu partai ngasih jam dinding. Iya. Itu beda lagi besoknya dari partai apalagi. Tumblr sama beras. Nanti ada lagi minyak goreng gitu. Ambil semua? Iya lah. Itu berarti pilek ya? Iya. Oke. Jadi kan nanti barengan nih 14 Februari kan. Pilek sama pilek. Oh jadi kalau pilek itu datang dari partai apa? Iya. Masih sesuatu. Tapi kita harus ngumpulin KTPKK gitu. Buat apaan? Buat didata kan nanti namanya gitu. Gitu orang miskin tuh gitu. Jadi KTPKK laku. KTPKK laku. KTPKK laku. Gitu juga laku. Engggu. Kalau orang yang cacet bisa. Kalau kaya nih. Kalo nyalek kan. Jadi area tidak setuju. Gimana kita butuh pengertian. ğin gue adalah kandidatin cepat nih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!